Halo guys, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya mau membocorkan mengenai 7 penghuni alam gaib versi Ratu Adil Tim Yang saya bahas ini, 7 penghuni asli alam gaib Bukan karena impartasi dari alam nyata ke alam gaib Tapi murni dari alam gaib sendiri Kalau impartasi dari alam nyata ke alam gaib Itu seperti pocong Pocong itu bukan asli penghuni alam gaib murni Karena pocong itu terbentuk dan tercipta dari sifat manusia Yang sudah mati di pocong Jadi pocong itu adalah impartasi dari alam nyata ke alam gaib Dari sifat manusia di alam nyata yang tercipta menjadi pocong di alam gaib Jadi pocong itu adalah sifat atau setan Impartasi dari dimensi nyata ke dimensi gaib Yang saya bahas kali ini adalah penghuni aslinya alam gaib Yang memang murni diciptakan sama kuasa di alam gaib Dan itu memang penghuni aslinya alam gaib Apa saja itu kita bahas ke 7 penghuni asli alam gaib Yang pertama adalah genderuwo Mungkin sebagian kalian gak asing lagi dengan kata genderuwo Saya kira sebagian kamu itu udah tau lah tentang genderuwo Ternyata genderuwo itu ada yang masih muda dan ada yang sudah tua Seperti kita manusia Ada yang masih muda ada yang sudah tua Orang-orang itu kalau mengimajinasikan sosok genderuwo itu kadang-kadang berlebihan Ada yang bilang genderuwo punya taruh yang besar Genderuwo nya menakutkan Padahal genderuwo itu wujudnya tak lain hanya seperti kerak Seperti kingkong Gak menakutkan cuma gitu-gitu aja Genderuwo yang masih muda Itu ukurannya hampir sama dengan kita manusia Sekitar 2 meteran mungkin kalis emat kita tinggi dikit ya Agak tinggi dikit Agak besar dikit ya Banyak bulunya Itu yang masih muda Dan genderwo-genderwo yang masih muda ini Dia itu memiliki aroma seperti kentang, singkong, atau pohong, ketela Yang kerebus, kegodok, atau kebakar Dan sedangkan genderwo yang sudah tua Itu ukurannya sampai 3-4 meteran Jadi 3-4 meteran itu agak tinggi Dan biasanya kalau genderunya itu gemuk Dia itu kayak kingkong Kayak kingkong besar gitu Tapi kalau genderunya kurus Kayak monyet Monyet kecil gitu yang banyak bulunya Biasanya kalau orang-orang itu bilang Ada sungutnya, ada taringnya Itu bukan taring Mungkin saking genderunya itu saking gemuknya Jadi pipinya itu sampai melewer-melewer Itu bukan taring Genderwo tidak punya taring Perlu kamu tahu Genderwo itu gak punya taring Dan genderwo itu matanya itu dominannya Warnanya itu merah Merah mencereng gitu Merah mencolok gitu Genderwo yang sudah tua Itu aromanya seperti Pete, jengkol, tai kambing, atau serintil wedus Itu genderwo yang sudah tua Yang kedua Adalah Wewe Gumbel Mungkin tentang Wewe Gumbel ini sendiri Kalian semua udah agak tahu ya Wewe Gumbel yang sudah populer Bahkan sudah banyak yang melakukan pembuktian dengan Wewe Gumbel Paranormal maksud saya Wewe Gumbel ini Dijuluki sebagai genderwo wanita Genderwo nya wanita Seorang wanita yang susunya itu besar Payudaranya besar Sampai panjang melewer-melewer Bahkan lebih panjang daripada ukuran sontong Anda Ukuran sontong Anda seberapa panjang Sama susu sama payudaranya Wewe Gumbel ini mungkin lebih panjang payudaranya Wewe Gumbel Dimana Wewe Gumbel ini Dia suka dengan anak-anak Jadi Wewe Gumbel itu suka anak-anak Lalu Wewe Gumbel itu Dia tuh aromanya tuh pesing Kayak kalau kamu Kencing di celana Kamu tidur lagi Besok-besoknya kan baunya tuh pesing Ya kayak gitu Baunya Wewe Gumbel itu pesing Pesing banget Kayak orang dewasa yang kencing gak Gak cebok Kencing gitu wajah Pesing banget Lalu Yang ketiga Banaspati Kalian mungkin juga sudah gak asing nih Dengan Banaspati Banaspati itu adalah hantu kepala yang berapi Dimana Banaspati ini merupakan Iblis yang berwujud kepala api Banaspati ini sifatnya adalah pemarah Amarah Ciri-ciri kemunculan Banaspati Itu biasanya ada suara ledakan kayak bom Blum gitu Habis itu ada kayak api besar muncul Blum gitu Nanti baru dia keluar kepala apinya itu Itu tanda kemunculan Banaspati Biasanya kalau Banaspati itu muncul Dia membakar wilayah sekitar dia Itu Banaspati Lalu yang keempat Lalu yang keempat adalah Butoh Atau Raksaksa Kalau bahasa Hindunya itu Denawa Bangsa Denawa ini Bangsa Raksaksa atau Butoh ini Dia itu badannya ukurannya besar Kalau Butoh Ijo Itu ukurannya hampir sama dengan Genderwo ya Bisa 4 meteran ya Hampir sama dengan Genderwo kalau Butoh Ijo Yang dipakai untuk pesugian itu ya Tapi kalau Butoh Ireng Itu ukurannya bisa sampai 30 meter Setinggi bangunan Kalau lihatnya gini berarti Tinggi banget ya 30 meter Gini Apalagi kalau gemuk itu ya Kalau Butoh Butoh Ijo Butoh Ijo Butoh Ijo itu Butoh Ijo Butoh Ijo Itu matanya itu mencorong Merah Dia suka di tempat-tempat ketinggian Tempat-tempat yang awalnya itu dingin Untuk meredam awal dia sendiri ya itu panas Karena awal dia itu panas Dia suka di tempat yang dingin Tuh Biar untuk meredam awal dia sendiri Lali yang kelima Itu bangsa siluman Kalian gak asing nih dengan siluman Siluman itu bangsa binatang Entah apa saja yang wujudnya binatang itu siluman Entah manusia setengah ular itu siluman ular Entah manusia setengah buaya itu siluman buaya Yang namanya siluman Dia itu bermujud binatang Atau setengah binatang Itu siluman Atau DNA-nya sudah berubah menjadi DNA binatang Seperti Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi itu adalah siluman harimau Karena dia DNA-nya sudah berubah menjadi DNA harimau Atau macan Jadi dia siluman Dimana siluman ini Dia itu adalah wujudnya binatang Tuh Yang ke enam Itu adalah Dewa Dewi Dewa dan Dewi ini ternyata adalah penghuni asli alam gaib Dimana Dewa dan Dewi ini berasal dari kalangan terhormat Bisa saja dia adalah Anak seorang raja yang dinamakan Dewi Anak seorang raja yang dinamakan Dewa Dewa siapa? Dewi siapa? Gitu Atau mungkin memang dia adalah Dewa Atau Dewi yang diciptakan oleh sang maha kuasa langsung di alam gaib Bila mana dia adalah Dewa atau Dewi yang diciptakan langsung oleh sang maha kuasa Itu tandanya dia memiliki kekuatan kesaktian yang jauh di atas rata-rata Dimana wujud Dewa atau Dewi ini wujudnya tuh sama seperti kita manusia Hanya saja kalau dia bukan Dewa dan Dewi ciptakan sang maha kuasa Dia adalah anak raja-raja Bisa saja dia juga memiliki wujud lain Contoh-contoh Seorang raja siluman ular Dia punya anak wanita Dia namakan Dewi Renggagini Dewi Renggagini ini selain dia wujudnya manusia Dia juga bisa berubah menjadi wujud ular Karena dia Secara garis kotri Dia adalah anak dari raja ular Lalu Anak dari raja buaya Dia punya anak laki-laki yaitu Dewa Dewa Arga Dewa Arga ini selain dia wujudnya manusia Dia juga wujudnya tuh juga bisa menjadi buaya Karena kodra dia adalah anak dari raja buaya Dia itu manusia setengah buaya atau sinuman buaya Yang dinamakan Dewa Arga Yang ketujuh adalah kodam Kodam adalah kekuatan alam Kekuatan alam atau energi gaib dari alam Yang biasanya menyatu pada benda-benda pusaka yang ada di alam itu Dimana kodam ini berwujud dan cahayanya itu berwarna Kodam Kodam cahaya kodam yang paling baik Warna yang paling bagus Adalah kodam yang berwarna putih terang bagaikan kaca Karena bisa melakukan segala kebaikan Tidak bisa melakukan kejahatan Dan dua kodam yang jahat Adalah kodam yang berwarna merah membara Yang haus darah Dan kodam yang warnanya hitam kelam Yang haus roh Itu yang jahat Dan itulah sekilasa mengenai tujuh penghuni gaib yang asli Versi Ratu Adel Tim Jangan lupa like dan subscribe video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini